Makanan enak memang mudah ditemukan di setiap negara, kota sampai daerah. Tapi ada juga makanan-makanan populer dari berbagai negara, yang selalu merajai mesin pencarian Google, sebagai makanan terenak di dunia. Makanan terenak ini bahkan diklaim sebagai makanan yang wajib dicoba setidaknya sekali dalam seumur hidup. Mulai dari sushi asal Jepang, sampai rendang dari Indonesia. Ada beberapa makanan populer, yang banyak dipilih orang sebagai makanan terenak di dunia. Dilansir dari The Thick Food, berikut 5 makanan terenak di dunia yang wajib dicoba seumur hidup. Yang pertama, sushi. Bukan hal yang baru lagi, jika sushi menempati posisi terata sebagai salah satu makanan Asia yang mendunia. Tak hanya di negara-negara Asia saja, tapi di Amerika sampai Eropa, sushi sudah menjadi makanan populer di sana. Sushi merupakan makanan khas Jepang berupa sajian nasi. Tak hanya nasi putih biasa, tapi diracik dengan bumbu campuran cuka. Untuk sushi nigiri, biasanya nasi diberikan topping seafood segar, seperti salmon, tuna, udang, dan lainnya. Berbeda dengan sushi roll atau norimaki, terbuat dari nasi yang digulung menggunakan rumput laut kering, nori, dengan isian seafood dan campuran lain. Banyak orang menganggap kalau sushi adalah makanan sehat. Yang kedua, rendang. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa sajian rendang kembali diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, di situs Holy Divi, rendang menempati posisi kedua. Yang ketiga adalah ramen. Selain sushi yang masuk ke dalam menu makanan terenak di dunia, versi situs Holy Divi, muncul juga ramen khas Jepang yang masuk ke dalam posisi ketiga. Popularitas ramen Jepang memang sama seperti sushi, dikenal semua orang di berbagai negara. Sejak dulu, ramen menjadi makanan khas Jepang yang juga populer. Olahan mie ini memiliki cita rasa umami yang sangat nikmat. Kuah ramen berbeda dengan olahan mie lainnya karena menggunakan miso, soya, hingga kaldu tulang babi atau sebut juga tonkosu. Ramen juga disajikan dengan berbagai macam topping seperti terpotongan daging, ayam, ilisan daun bawang, rumput laut, terlalu rebus tengah mateng, dan lainnya. Yang paling enak menyantap ramen dalam kondisi yang masih panas. Yang keempat adalah Tom Yamgung. Mungkin banyak yang mengetahui bahwa kulineran tradisional Thailand ini lebih dulu go internasional loh teman-teman. Dibandingkan dengan kuliner Korea Selatan yang berjamuran beberapa tahun terakhir. Hampir setiap negara memiliki restoran khas Thailand, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika. Menurut makanannya yang familiar, Perhidangan China membuat banyak orang tertarik untuk mencobanya. Salah satu menu yang paling populer di negara Thailand ini adalah Tom Yamgung yang menempati posisi keempat di situs Holidify. Tom Yamgung merupakan sup yang berasal dari Thailand. Sup ini jadi salah satu jenis makanan yang populer di negaranya. Kuahnya yang berisi udang, ayam, ikan, jamur, hingga makanan laut lainnya. Yang terakhir adalah Kebab. Kebab pasti identik dengan Turki. Saat dan ke negeri ini, orang-orang bisa menemukan ribuan penjual kebab dengan berbagai ciri khas. Tetapi kebab yang dibuat asli capa dosia, dinilai sebagai kebab yang terbaik yang sayang dilewatkan. Tak heran, kebab masuk ke dalam perikat kelima sebagai makanan terenak di dunia versi Holidify. Polan kebab yang terbuat dari campuran daging, kambing atau sapi, tomat, buang putih, paprika hijau, garam, lada hitam, dan berbagai bahan-bahan lainnya disajikan dengan wadah tanah liat yang menutup campuran bahan-bahan ini. Nah, itu dia 5 makanan terenak di dunia yang teman-teman harus wajib coba. Karena makanan-makanan ini pasti berada di semua negara, terutama di Indonesia. Jadi, apa salahnya teman-teman harus mencoba 5 makanan ini? Jangan lupa like, share, dan komen yang lu subscribe, subscribe dulu dan mencet loncengnya biar saya bisa ngasih notifikasi video baru yang bermanfaat buat teman-teman. See you on the next video.